Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan ku sekalian Di sore hari ini kita masih Membuat Kukulasi ya, kita membuat bibit durian Dengan teknik kukulasi Atau disini biasa Berang bilang Cantum-cantum durian atau Kawin durian Dengan teknik kukulasi ini kita lebih cepat Membuat sambungan ya Atau kita lebih mudah Membuat sambungan dengan teknik ini Dengan teknik kukulasi ini Disini kita membuat sambungan Setiap hari Untuk cara kukulasi ini Jadi kita tidak memakai Cara lain ya kawan-kawan ku disini Kita memakai Cara kukulasi dan kita membuat Bibit sangat banyak sekali kawan-kawan Setiap bulannya Kita bisa membuat Sampai 10 ribu per bulan ya Atau paling setidak 7-8 ribu Dengan teknik kukulasi ini Dan itu kita lakukan setiap hari Jadi inilah pekerjaan utama kita Disini kawan-kawan sekalian Kerjaan utama kita Di rantauan ini Yaitu Mengokulasi durian Membuat bibit durian Dengan teknik kukulasi Dan ini sudah sore ya Kawan-kawan dan kita menghabiskan Tuan Tokyo membuat kita Interest 5-10 batang Tadi ya kan kawan Dan ini Jenis apa Tidak tahu jenis baru Dia bilang ya Jenis Belum ada namanya Disuruh Kasih tanda dengan huruf N saja ini 5-10 batang saja Mungkin Sekitar 50 Nanti jadinya ini 50 Batang Ini mata tunasnya Besar-besar sekali Ini kan kawan Diambil mata tunasnya Sangat besar-besar sekali Ya mungkin Ini kalau sudah besar Ini biasa kita Tidak memakainya Ya sudah Sudah mau kecah Ini mata tunasnya Seperti ini Jadi kita pilih saja Yang di bawahnya Ini dan ini ujungnya Masih bisa kita pakai Ya kan Boleh saja Kita pakai juga Ujungnya ini Nanti kita akan Pakai juga Ini sudah agak besar ya Tapi Masih belum pecah Masih boleh Kita pakai Kita memakai Kulitnya saja Dengan teknik Kukulasi ini Dan ini kita Sudah Bekerja Kukulasi ini Selama 4 tahun Kawan-kawan sekalian Jadi kalau masih Pertama Masih belajar-belajar ya Sudah Sepantasnya Kita akan gagal dulu Kawan-kawan sekalian Nanti kalau sudah biasa Sudah mencoba Berpulang kali Pasti kita Akan bisa Berhasil ya Kalau kita sudah Bisa berhasil ya Terasa mudah sekali Membuat Bibitnya dengan teknik Kukulasi ini Jadi kita harus Terus mencoba Mencoba Dan mencoba Sampai kita Berhasil Kan-kanku Itulah Kunci utama kita Berhasil Dalam Membuat Bibit durian unggul Dengan teknik Populasi ini Jadi tidak Serta-merta Sekali coba Langsung Berhasil Kan-kanku Ini nampak Bagi Kawan-kawan sekalian Mungkin Paling sulit ya Tapi bagi kita Yang sudah biasa Inilah Cara Paling mudah Paling cepat Untuk mendapatkan Bibit durian Yang Banyak ya Kita berusaha Memberapat Sebanyak-banyakannya Karena ini Kita kerja Borong ya Kita kerja Borong ya Nanti Mana yang Jadi Mana yang hidup Baru akan Itu yang akan Dibayar Disini Kawan-kawan Tapi Dengan cara Operasi ini 99% Berhasil Ya Kawan-kawan Dalam Satu baris Berisi 600 Kadang 34 Saja Yang Mati Karena Kita Sudah Lama Kawan-kawan Sudah Biasa Membuat Cara Populasi Ini Dan Sebelumnya Juga Kita Pernah Membuat Cara Populasi Ini Pada Tanaman Karet Ya Disini Dulu Tanaman Letah Pertama Kali Kita Membuat Teknik Ini Sudah 10 Tahun Mungkin Kita Populasi Karet Dan Ini Durian Ini Baru 4 Tahun Kita Melai Banyak Banyak Sekali Matanya Rapat Rapat Ini Kita Kita Ambil 2 Ini Ambil 2 Dulu Kita Pasang Pada 2 Kita Ambil Kita Buka Satu Tempat Dia Ini 2 Ada 2 Mata Tunas Kita Harus Cepat Ya Kan Kanku Ini Kalau Sudah Kita Buka Kayunya Harus Cepat Pasang Jadi Baik Kan Kawan Pemula Yang Masih Gagal Juga Jadi Terus Belajar Terus Mencoba Cara Populasi Ini Dan Kawan-kawan Pasti Akan Berhasil Dan Saya Yakin Sekali Itu Kalau Kita Sering Mencoba Dan Belajar Pasti Kita Akan Berhasil Membuat Sambungan Ini Sudah Menghujan Ini Mendung Mudah Sekali Ini Walaupun Batanya Kecil Ini Masih Bisa Juga Kita Okulasi Kalau Kita Sudah Andai Sudah Bisa Ya Walaupun Dia Kecil Kita Mudah Saja Mengopulasinya Misalnya Juga Pisau Kita Harus Tajam Ya Kawan-kawan Pisau Selain Tajam Harus Bersih Kita Pakai Pisau Khusus Dan Ini Saya Pakai Untuk Khusus 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 Sambung Semua Sini Sambungan Saya Pakai Pisau Ini Dan Ini Presentasinya Sangat Tinggi Sekali Khusus Sekali Cara Ukulasi Atau Tempel Mata Tunas Ini Kita Akan Lihat Yang Sudah Kita Ukulasi Yang Sudah Kita Potong Dan Sudah Berusia Satu Bulan Lebih Jadi Disini Sudah Dipotong Namun Belum Dibuang Mata Tunasnya Sudah Besar Seperti Ini Hasilnya Sudah Tumbuh Seperti Ini Rata Sudah Tumbuh Dan Sudah Keluar Mata Tunasnya Ini Kalian Inilah Hasil Dari Pokulasi Atau Tempel Mata Tunas Dia Cepat Sekali Tumbuh Nanti Kalau Tahunnya Sudah Tua Nanti Baru Kita Akan Buka Plastiknya Ini Plastiknya Belum Kita Buka Karena Mata Tunasnya Kita Tidak Tutup Atau Kita Keluarkan Itulah Sahabat-sahabat Sekalian Inilah Video Kali Ini Semoga Bisa Menginspirasi Bagi Kawan-kawan Sekalian Dan Bisa Membantu Kawan-kawan Pula Sehingga Bisa Berhasil Dalam Bahasa Mengenang Teknik Populasi Ini Jangan Lupa Terus Didukung Channel Ini Dengan Like Comment Sampai Sampai Terus Berkembang Dan Memberikan Ilmu Berwaat Bagi Kita Semua Sampai Disini Dulu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh